Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe. Oke sahabat Lugas TV, kita mendapat informasi dan laporan dari warga RT01 RW02 Kelurahan Grem, Kecamatan Grogol, Kota Cergon di mana informasi daripada warga ini menyebutkan ada dua empang yang ada di lokasi lingkungan ini yang diduga tercemar oleh industri yang ada di sekitar sini namun kita mencoba terjun ke lokasi melihat kondisi seperti apa dan disini bisa saya jelaskan ada beberapa ikan yang mati jenis ikannya kalau gak salah ini nila dan ada juga tadi sudah lumayan cukup banyak yang mati jadi sahabat Lugas TV saya meminta warga ini meminta supaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cergon untuk mendeteksi kadar air yang ada di kolam ini apakah disebabkan kematian beberapa puluhan ekor ikan ini disebabkan dengan adanya dugaan tercemar di sekitar pabrik karena di lingkungan ini ada pabrik yang menghasilkan bahan kimia yang cukup membahayakan yaitu kalau tidak salah itu jenis formalin, bahan baku formalin oke, disini saya akan mencoba mewancarai pemilik empang baik yang ada di sebelah sana dan di sebelah sini kita akan coba ini kejadiannya kapan dan seperti apa yuk kita akan tanya-tanya ini saudara sahabat Lugas TV pemilik ataupun yang melakukan pekerjaan disini atau mengawasi Pak Hikmatullah Pak Hikmatullah pak bang, ingin tanya awal mulanya bapak melihat ikat-ikat ini mati dari kapan pak? hari Jumat hari Jumat tanggal 6? hari Jumat itu tanggal 6 ya? tanggal 6 tanggal 6 atau 7 lah ya gitu ya setelah saya lepas tugas bukan lepas tugas ya habis Jumatan saya datang kesini saya lihat kok ikan ini ke atas semua gitu pak nggak biasanya sama sekali nggak biasanya kan gitu kan nah setelah saya kontrol ke muter ada ikan yang gede ini mati dan juga yang kecil-kecil juga pada mati pak kan gitu setelah saya lihat informasi dari istri saya pak ada kebocoran, nah ini yang biasanya bocor yang disini oh ada bocoran air, kiriman air gitu iya, iya ada kebocoran apakah itu disebabkan kena hujan sebelum nggak? kalau sebelum hujan sih enggak pak oh enggak enggak, dulu-dulunya juga ada cairan air atau arliran dari sini pak ya sebelum adanya ini enggak mati pak oke diperkirakan sudah berapa ekor mati ikan bapak dari Jumat sampai sekarang 300an ya mungkin sekitar segitulah pak 300 kurang lebih ratusan lah ya ya ratusan lah sahabat lugas TV ratusan ekor mati mendadak di empang ini yang dimiliki pak Himatullah dan harapannya apa nih? harapannya kepada pihak yang diduga yang diduga pengiriman air itu itu perusahaan apa pak? ya kalau saya melihat daripada lingkungan disini sih hanya ini pak yang dekat ini PT Dover ya? PT Dover pak ya PT Dover ya kalau misalkan dari PT sana ataupun apa itu namanya? PT U Nusaraya PT U Nusaraya itu pak enggak mungkin air naik ke atas ya pak ke atas ya? enggak mungkin pak ya tapi kalau dari sini ya mungkin saja kan apa harapannya pak? kepada pihak Dover ya? supaya meninjau atau seperti apa? ya harapan saya pertama dilihat pak oh dilihat itu dilihat bagaimana ini caranya bagaimana terus penanganannya kayak gimana sedangkan kita disini ini baru ikan pak khawatirnya nanti berkembang ke masyarakat yang akhirnya akhirnya untuk mandi untuk konsumsi kan itu pak untuk mandi gatel-gatel atau bagaimana kan gitu memang selama ini kita kadang juga kena pak ya gatel-gatel itu kan gitu kan kena gatel-gatel tapi saya enggak enggak menuduh atau enggak enggak kan gitu kan khawatirnya setelah ada kejadian ini terus itu berlalu terus lagi karena disitu ada parkiran pak disini kan ada parkiran kalau nyuci disini mungkin enggak ya pak ya tapi untuk ngepel-ngepel itu pemerasan-pemerasan itu mungkin di dalam sini hingga air itu lambat laun kan terkumpul banyak gitu kan karena di lapangan begini sehingga kehujanan terbawalah kan gitu sisa-sisanya tersebut gitu pak oke udah paham pak aku kembali ke bapak Pak Suroso dari Jawa kali ya Jawa Jawa Timur Jawa Tengah Mas Suroso Mas punya empeng juga selain Pak Hikmatullah ya iya itu disana pak sebenarnya gitu ya pak ya sama mengalami kejadian secara informasi sama persis pak sama persis bahkan ini yang terkecil menurut saya sebulan yang lalu itu tiap hari itu sekitar 200 sekor selama satu minggu sebelum ini iya dan kejadiannya itu setiap habis hujan setiap habis hujan kalau ini kan empengnya Pak Suroso di atas daripada Pak Hikmatullah yang sana pak di bawah oh di bawah malah di bawah ya malah di bawah oh jadi yang dialami bapak ini bukan kali ini aja bukan kali ini oh jadi sebelumnya itu seminggu pak itu mati semua saya tiap hari nyedokin itu ikan termasuk nih anak kecil nih saya minta tolong bantu nyedokin dan yang mancing itu juga punya bukti waktu hujan itu dari parkiran itu ada rembesan yang berwarna keputihan ya ngalir begitu ya itu seksinya banyak ada sekitar 10 orang oke makasih Pak Suroso disini saya sudah bersama Ketua RT 01 RW 02 Kelurahan Grem dan Ketamatan Grogol saya akan coba-coba tanya karena beliau selaku RT tentunya informasi ini lebih apa harapan daripada Ketua RT ini untuk warganya oke Pak Bang apa suku sukuan luar biasa sehat Bang kita di tengah-tengah di pinggiran empang ini Bang informasi kan kita dapat Bang betul bahwa ada warga Abang yang memiliki empang yang mengalami mati mendadak ikannya betul saya ingin jelas tadi saya sudah wawancarai sama Pak Suroso sama Pak Hikmatullah yang menjadi pertanyaan saya apa harapan Bang RT selaku RT disini kepada Dinas Lingkungan Hidup yang pertama minimal dari pihak instansi terkait itu dapat turun langsung ke sini untuk mengidentifikasi air dan memang istilahnya lingkungan yang ada di sini apakah memang istilahnya ini layak atau tidaknya bagi masyarakat khawatirnya memang kalau macamnya secara kita lihat secara penelitian beberapa tahun yang lalu air di sini memang tidak layak minum tapi minimal masih bisa digunakan untuk mandi dan cuci sebagainya khawatirnya dengan istilahnya kejadian ini ikan saja pada mati khawatirnya nanti istilahnya berdampak kepada manusia-manusia yang hidup di lingkungan sini hanya itu saja Bang mudah-mudahan dapat ditindak lanjuti oke Bang tadi kan warga menduga dari PT Doper tercemari sini sejauh ini sudah apa upaya Abang komunikasi kepada pihak Doper kalau misalkan untuk komunikasi kebetulan pada hari Jumat yang lalu sebegitu saya dapat laporan dari pemilik istilahnya empang ini bukan pemilik tapi istilahnya pengelola empangnya itu saya langsung komunikasi dengan pihak PT Doper melalui Pak Rahmat dan juga Pak Subiyono selaku CIP security di PT Doper nah kemungkinan mungkin baru hari Senin bisa ditindak lanjutin karena Sabtu Ringung Libur iya kebetulan juga saya juga tadi sudah komunikasi dengan kepala kelurahan dan juga mungkin staf salah satu staf yang ada di BLH Kota Cilegon juga sudah saya komunikasikan by WA tapi mungkin karena hari libur jadi masih belum di mudah-mudahan semua instansi yang terkait tentang dugaan pencemaran ini supaya bisa turun ke lapangan amin mudah-mudahan agar istilahnya masyarakat juga tetap tenang bisa kondusif bagaimanapun juga kita sudah hidup puluhan tahun Pak disini berdampingan dengan pihak perusahaan entah itu perusahaan apapun yang mudah-mudahan selalu kondusif jangan sampai hal ini terjadi kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar bincang-bincang Bang Badia Simaga dengan Pak RT di lokasi ini dan pengelola empang ini artinya pemirsa kita lihat sama-sama artinya disini ada barang bukti ikan mati ini hampir membusuk artinya memang gak diambil hanya untuk bukti artinya menunggu artinya masyarakat mungkin dalam hal ini pihak perusahaan yang diduga atau pihak LH bisa turun ke lapangan untuk artinya menyusiki ini takutnya ikan ini dipancing dan dimakan yang masih hidup kepada manusia berefek ke sana artinya ini buat perusahaan terkait dan LH tentunya harus peduli dalam hal ini untuk kepentingan kita bersama begitu saja akhirnya akhirnya jadi hitam begini nah ini buktinya yang hitam sekali apakah itu dari dalam atau bukan saya juga tidak mengerti tapi yang jelas itu kan rembasan barangkali karena biasanya sih gak seperti ini hitamnya saya Bede Senaga dari Lugas TV terima kasih